Bagaimana listrik bisa ada di rumah kita ya? Yuk pelajari tentang listrik. Hai teman kece, ada yang tahu nggak siapa ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Listrik? Ya, bener banget, Michael Faraday. Pada tahun 1831, Faraday berhasil membuat arus listrik dari magnet yang bergerak di dalam gulungan kawat. Tapi, kalian tahu nggak, Faraday ternyata putus sekolah dan sudah bekerja sejak usianya 14 tahun lho. Waktu itu, ia kerja di sebuah toko buku. Karena itu, Faraday jadi sering baca banyak buku. Dari situ, ia kemudian melakukan banyak eksperimen dan akhirnya menjadi ilmuwan hebat. Keren kan? Sekarang, siapa sih yang nggak butuh listrik? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan listrik. Masak nasi di rice cooker butuh listrik. Pompa air butuh listrik. Menyalakan lampu butuh listrik. Bahkan saat kamu belajar online, bukan cuma butuh kuota internet lho. Tapi, kamu juga butuh listrik supaya ponsel atau laptopmu bisa menyalakan. So, listrik itu penting banget buat kehidupan manusia. Lalu, gimana listrik bisa sampai ada di rumah kita ya? Nanti kakak jelasin deh. Supaya lebih paham, yuk kita bahas dulu tentang listrik. Listrik itu sebenarnya apa sih? Singkatnya, arus listrik adalah muatan yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju potensial rendah atau kutub negatif dalam suatu rangkaian listrik. Perbedaan potensial ini disebut dengan tegangan atau potensial listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, kabel, sakular, dan lampu. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi Yang pertama, rangkaian seri. Disusun berurutan atau tanpa cabang. Yang kedua, ada rangkaian paralel. Yang dihubungkan secara berjajar dengan beberapa cabang. Dan yang ketiga, disebut sebagai rangkaian campuran. Yaitu rangkaian antara seri dan paralel. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik kemudian mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui kabel. Arus listrik yang melewati lampu akan diubah menjadi energi cahaya sehingga lampu bisa menyala. Kira-kira apa ya fungsi sakular pada rangkaian listrik? Coba deh ingat-ingat sakular yang ada di rumahmu. Apakah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik? Menghantarkan arus listrik atau sebagai sumber energi listrik? Yap, seratus buat kamu. Fungsi sakular adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Komponen yang berperan untuk menghantarkan listrik adalah kabel. Kabel terbuat dari tembaga yang bersifat konduktor. Selain tembaga, baja, aluminium, seng, emas, dan perak juga bersifat sebagai konduktor. Sebaliknya, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan listrik disebut sebagai isolator. Misalnya seperti plastik, kayu, udara, kertas, dan karet. Tapi ada juga loh bahan yang bersifat keduanya, dikenal dengan nama semikonduktor. Bahan semikonduktor ini akan bersifat isolator pada suhu rendah, tetapi bisa bersifat konduktor pada suhu tinggi. Contohnya seperti karbon, silikon, dan germanium. Lalu, dari mana saja energi listrik bisa diperoleh? Energi listrik berasal dari sumber-sumber listrik. Dari contoh rangkaian listrik sebelumnya, sumber listrik yang digunakan adalah baterai. Baterai bisa menyimpan energi kimia yang bisa diubah menjadi energi listrik. Baterai ada dua jenis. Baterai sekali pakai yang bisa digunakan pada remote atau jam dinding, dan baterai yang dapat di-charge atau diisi ulang seperti yang ada pada laptop ataupun selmu. Kira-kira sumber energi listrik apa lagi ya yang berasal dari energi kimia? Aki, dinamo, atau generator? Bener banget, jawabannya adalah aki. Aki berfungsi sebagai penyuplai listrik pada kendaraan. Aki juga memiliki dua kutub dan mengandung larutan asam sulfat sebagai elektrolit. Dinamo dan generator juga termasuk sumber listrik lho. Tapi, kedua alat tersebut mengubah energi gerak magnet menjadi energi listrik. Prinsip ini mirip dengan penemuan Michael Faraday. Magnet pada generator dapat berputar karena adanya gerakan dari turbin atau kincir. Sumber energi penggerak turbin inilah yang membedakan jenis-jenis pembangkit listrik. Selain energi kimia dan energi gerak, listrik juga dapat dihasilkan dari energi cahaya lho. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang memanfaatkan cahaya matahari. Bahkan, penelitian terbaru sedang mengembangkan energi listrik dari proses fotosintesis pada tanaman lho. Namanya adalah biopotovoltaik. Untuk lebih lengkapnya, bisa tonton video berikut ini ya. Listrik bukan hanya ada di sumber listrik. Tubuh manusia dan beberapa jenis hewan juga bisa menghasilkan listrik. Namanya listrik statis. Listrik pada hewan. Beberapa jenis hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, lawan predator, atau bahkan navigasi. Contohnya adalah ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, belut listrik, dan lele listrik. Listrik dalam tubuh manusia. Gaya-gaya yang ditimpulkan oleh otot disebabkan oleh tarik-menariknya antara muatan listrik yang berbeda. Kerja otak, saraf, dan jantung juga melibatkan listrik lho. Nah, sekarang apa saja ya manfaat listrik bagi kehidupan kita? Yang pertama, sebagai alat transportasi. Listrik dimanfaatkan dalam alat transportasi seperti kereta listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Kereta listrik mendapatkan listrik langsung dari pembangkit listrik, sedangkan motor dan mobil listrik mendapatkan listrik dari baterai yang berkapasitas besar. Yang kedua, untuk menghidupkan alat elektronik. Manfaat listrik yang paling sering kita gunakan adalah untuk menghidupkan berbagai alat elektronik yang ada di rumah. Alat elektronik akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, seperti halnya lampu, senter, televisi, laptop, dan ponsel mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian setrika, kompor listrik, oven, rice cooker, dan solder mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kipas angin, blender, bor listrik, mesin cuci, dan vakum cleaner mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Speaker, radio, dan televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Listrik di rumah kita berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Mula-mula, listrik yang dihasilkan oleh PLN dinaikan tegangannya menggunakan travel setup menjadi sekitar 500 ribu volt. Listrik kemudian dialirkan melalui sutet atau singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangan listrik dari sutet diturunkan terlebih dahulu menggunakan travel setup challenge menjadi 110-220 volt. Gimana? Sudah paham ya sekarang? Saat menggunakan alat elektronik, kamu harus berhati-hati ya. Jangan sampai tubuhmu tersetrum atau terjadi konsleting listrik. Bisa-bisa malah menyebabkan kebakaran loh. Kakak kasih tips nih untuk menghindari konsleting atau tersetrum listrik. Yang pertama, tangan dan kaki dalam keadaan kering saat menggunakan alat listrik. Yang kedua, jauhi stop kontak dan alat elektronik dari air. Yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun selain stacker ke stop kontak. Yang keempat, jangan menumpuk stacker pada satu stop kontak. Yang kelima, jangan menggunakan alat listrik yang rusak atau kabelnya telah mengelupas. Setelah tahu tentang listrik dan berbagai manfaatnya, gimana nih caranya agar kamu bisa lebih bijak lagi? Ya, sadar dan tahu caranya hemat pakai listrik. Listrik di Indonesia, sebagian besar masih menggunakan energi fosil yang sewaktu-waktu bisa habis dan tidak dapat diberbaharui. Di sisi lain, sumber energi listrik masih sedikit digunakan dan memerlukan biaya yang relatif mahal. Oleh karena itu, yuk kita hemat penggunaan listrik. Untuk lebih lengkapnya, tonton video cara menghemat energi. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, lampu LED harganya memang lebih mahal dari lampu biasa, tapi jauh lebih hemat pemakaian listriknya. Dengan terang yang sama, lampu LED memakai listrik, titik-titik, dari lampu biasa. Yuk tebak dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Like dan share video ini supaya teman kamu juga ikutan belajar. Kalau mau latihan soal tentang listrik, yuk kunjungi website kejarcita.id Jangan lupa download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita. Kejar ilmu. Raih Cita. Terima kasih.